hai oke kali ini kita bakal lanjut lagi main omori ya guys ya hmm udah berapa lama kita nggak eh main alien shooter ya jadi alien shooter itu sekarang ganti developer enggak tahu kenapa ah kalau kalian lihat di playstore itu nama developer ganti jadi 8 floor games ya 8 floor games tapi katanya di discord itu itu cuma partnernya doang enggak 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 dibeli gitu gamenya jadi ya aku sebenarnya awal-awal khawatir kalau gamenya itu dibeli atau asik mati memang diambil alih gitu kan ya gimana sigmatin berhenti gitu kan so kali ini kita bakal lanjutin lagi omori yang mana kemarin kita udah ada di ya Outerboard kita udah selesaiin dan sekarang kita akan langsung aja ke sini ah sebentar dulu oke Nah aku jadi berhasil farming sampai 835 eh ya sebelum ini sebelum kita pergi kemana-mana gitu dan itu nyiksa banget Oke kita beli sesuatu 0 99 Oh ini aku udah beli banyak ternyata dua hmm sparkler mungkin aku bakal beli small 10 yes all right time to go oke nice kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi disini jadi kalau nggak salah habis ini kita bakal ke dunia nyata nah dan kita bakal ngelakuin main road ya atau sunny road udah sesuai dengan judul ya Hai jadi kita harus keluar sama teman kita kel ya kel tadi dunia nyata jauh lebih tinggi guys ya udah tinggi banget dia soalnya jadi atlet basket gitu pemain basket gitu ya ya pantas guys emang pemain basket rata-rata tinggi banget luis bahkan ada yang dua meter lebih itu ada nah sebenarnya ini apa Oh kayak gini aku belum pernah kayak ke tempat ini guys biasanya aku langsung lewatin aja Oh Oh kue Mari Oh hilang Oh ini memori guys ingatan Oke kita lihat-lihat memori dulu aku penasaran eh bukan aku penasaran guys pingin aja gitu soalnya aku biasanya langsung lewatin aja Gaspol speedrun gitu melon eh watermelon semangka adalah makanan favoritnya waktu musim panas summer Oke Oh oke kita kesini tadi ada kayak tempat sini nah harapan tapi kenapa aku harus berharap aku punya yang aku butuhkan disini Hai itu kue ulang tahun ya Oh pas ulang tahun oke ya tahu aku ada fotonya waktu ulang tahun gitu kamu mau pergi berkecap menu Oh hujan-hujan ya ini pas hujan-hujan guys aku agak-hujan aku agak inget kata-kata kata-katanya tuh di di akhir-akhir game gitu ini sama juga kata-katanya oke ada wait actually halo oh dia disana guys kita masih mudah kita harus memimpi besar kan ya jadi guys kalau masih muda emang cita-cita kita itu apa ya pasti ganti-ganti karena kita maunya banyak kita mimpi besar gitu ya karena memang orang masih muda guys oke aku pingin kesini nggak tahu apa eh bingung guys jalan ini udah kayak labirin ya what is Oh ini ada bingung guys tahun ini kau hanya mendapatkan satu hadiah dari kita semua itu violin ya kita ikuti dia sampai ke barn ya dia masuk it's about to get really creepy here so well prepare yourself I think ini bakal serem jadi siapin diri kalian oh my god wuuu kita siap-siap ke dunia nyata habis ini ya kita bakal temuin kelah aku gak sabar banget soalnya dunia dunia nyata itu seru guys di real world ya dunia nyata itu seru kita bisa keliling-keliling kota gitu walaupun duit kita sedikit sih nanti F oh F farm 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 oke peternakan oke ada sesuatu sheet musik oh kertas buat baca note musik gitu ya hmm udah udah ruwak-ruwak atau apa udah dicoret-coret keluarga bahagia aku enggak enggak ngerasa itu bahagia oh oh oke ya aku udah tahu itu bakal terjadi karena aku udah pernah tamat sekali tapi root rootnya ya rute ini guys kalau hikikomori aku belum pernah guys jadi sorry kalau misal nanti aku main hikikomori ada yang salah gitu atau ada secret yang gak aku temuin jadi ya ya namanya pertama kali main nanti juga ya tahu sendiri lah nanti temen belum sih sekarang kayaknya kita bakal tamatin dulu untuk rute sunny ya kertas at that time i saw everything what lihat apa dia melihat segalanya guys w and you stood here before did you see it too apakah kau melihatnya juga something behind you yes i see it it's always following me wherever i go Hai and the toilet Hai sides left ya ya tiga hari lagi guys jadi inilah pemilihan kita antara ending dua ending ya dua ending tapi terbagi nanti kalau di Hikikomori jadi terbagi dua atau terbagi berapa gitu aku enggak tahu jadi endingnya itu ada ada tiga tempat itu aku lupa sebenarnya dengan macem-macem variasi Hai Oke kita dapat pesan baru dari ibu yes ini ibu gimana makan udah makan belum Hai Oh menjual barang-barang besar ya oke beberapa hari lagi ya ya kan udah dewasa dia tinggal sendiri enggak papa ya kerjain aja tugas-tugasnya dulu gitu ya ada listnya nanti daftarnya di meja oke bye nice so let's get out and oh maybe I'm gonna save this file first Oke so it was here save dulu save yes guys jaga-jaga untuk kita nanti Hikikomori biar kita nggak ngulang dari awal akan aku tahu nanti diawala masih sama aja jadi kita simpen untuk hikikomori nya disini nih kenapa ada ini dah Hai dan tuh jaga-jaga lagi kalau misal ada file saveku yang hilang kita bisa masih ini masih aman gitu aku takut kalau misal ada save-save funfile ku yang tiba-tiba hilang gitu biasanya game-game yang save kayak begini cuman kalau omori aku enggak tahu sih makanya untuk saat ini kita hati-hati aja weh ya ya bentar kel juga bandage nice ah sebenarnya kita nggak terlalu perlu bandage disini jujur karena aku udah dapat item dari mimpi you remember me it's your friend keel item dari mimpi maksudku item yang dari dunianya si omori sama temen-temennya itu kan ya ada yang aku beli smorse tadi itu udah udah pasti ada sih so I I notice the for sale sign in front of the house and I help me mom that you move moving away soon I was wondering hmm ya jadi dia pingin menghabiskan waktunya bersama sebelum dia pergi ya sisanya ini dan kita akan pilih ya membukakan pintu open the door soal kita bakal melakukan sunny road atau main road yeah all right this is it what would you like to do open the door it's bright run bro all right what's happening oh it's gal god he's freaking tall look at that smile smiley face oke kita udah di luar wow kau bener-bener keluar ya I mean ya aku bakal jujur denganmu aku nggak tahu kalau kau bakal keluarin ini jadi aku nggak ada rencana apa-apa nih jadi eh kita kalau bisa aja di faraway Plaza tahu kan jalannya ya kita kesana biasanya waktu kecil dulu jadi apa yang kita tunggu let's go ya aku udah tahu teksnya so kita save dulu disini untuk file yang atas yang dua tadi biarin aja supaya nanti ah inilah nggak nggak terlalu nggak terlalu berprogress banget itu nanti soalnya itu nanti buat iku komori road juga enak itu kita nggak ngulang-ngulang lagi dari awal biar nggak kelamaan mainnya ini dia Taman I wonder why the music is off is it there is no music in here Hai nggak ada musiknya hello who are you I just made a wish that will meet my one to love today wow oke ini hobi's ya hobi yo's well here we are at the beast it's probably been a while since you were here but he he doesn't really change at all berarti masih masih sama kayak dulu ini tempatnya ya enggak enggak terlalu banyak berubah semasa kecil mereka ya Wow Captain Spaceboy game sweetheart movie petrog oh petrog apa itu petrog kita bakal beli hadiah untuk hero hero cookbook buku masa hero so ya kita yang harus ambil hadiahnya nih Oke jadi kita harus lihat-lihat sebentar aku udah tahu dimana eh tapi semuanya kita bertempur dulu kan ini poster yang sangat menarik Wow monster di poster ini kelihatan sangat nyata gitu mungkin kita bisa menantangnya untuk pertarungan kau ingin menantang monster ini bentuk untuk pertarungan ya Fakirya Jackson alright oh my god what the all right hello Sunny Earth to Sunny wow a CD fell oh ada CD yang jatuh ada kaset yang jatuh ada meri sih di awet ini ya sempurna nih Papa chip chip of the old blog cookbook what the hack was that bro Oh Hero punya salinan anjing alas salinan bukunya salinan anjing lagi tapi anjing kita ha actor merusaknya nah dia bakal senang singlet ini tapi sebelum itu aku setanya dulu serbapanya banyak harganya sebab mahal 20 dollar waduh ah aku punya 20 dollar oke 30 dollar aman kalau duitku kurang udah pasti terlibat utang gak ini guys hei penjaga toko ya kita mau beli ini ya udah lama ya enggak ke sini ah iya beli buku cookbook ya untuk kakaknya hero orang kaya Oh pantas mahal ternyata bukunya langka oke karena mungkin sekarang banyak salinannya gitu jadi versi aslinya sudah mulai apa ya terpudarkan hapa-apa bahasanya Oke buat here's gift thanks a lot Sani I bet you will love this ya ah kita lain kali bakal main game di sini cuma untuk saat ini kita kayaknya nggak akan selesai CD dynamic CD ini kayaknya sih di sini kaset-kaset ya cuman kita kayaknya nggak bisa bisa beli untuk sekarang soalnya duit kita masih sedikit banget so kita bakal cari kerja aja dulu di sini kita bakal ketaman Oh bentar dulu tapi aku mau cari kerja dulu di yang gampang guys ya jadi kita disini mau kerja buat ngebunuh lalat ya BTW ini darahku kenapa banyak banget ya kalian tahu kenapa ya soalnya aku udah ada ngemot gitu ya dan ini kalian lihat ya aku bisa pakai item dari mimpiku nah bisa pakai rose hair clip ya apapun yang mau lah cuman aku pakai paperback supaya kalau misal ada hantu atau asam sing nama hantunya jadi kita nggak takut nggak afraid ini fungsinya paperback luar biasa jadi kita bakal kerja dulu di sini hey what kok bahasa Jepang guys I don't know itu itu Jepang atau Mandarin ya barusan nggak tahu itu nggak terlalu baca cuman ya itulah pokoknya I give you weapon you kill flies oke oke aku memberimu senjata kau bunuh lalat ya sekarang pergi oe let's go ya kita nggak bisa marah walaupun lalatnya terbang-terbang gitu inilah fungsinya cari lalat lagi oke itu dia ada oh my effing god ada tiga loh aduh kena satu damage dong yes dan attackku sakit banget ya 150 ya 100 ke atas gitu atknya oh no bahaya itu wah nggak kena guys oke so aku skip battle nya soalnya aku yakin kalian bakal bosen ngeliatin bunuh-bunuh lalat kayak gitu doang so kita udah selesai kayaknya aku rasa di sini jadi kita akan selesaikan coba coba ngomong ke sini ya kita udah selesai Good job Good job Good job Good job Good job Good job 20 dollar yes 20 buck yes Thank you Eh Sunny gimana Selama kau bekerja ini aku ngomong sama orang-orang gitu ya Oh seru loh Oke Hello Fish Oh my god Oke mahal banget coy Sumpah mahal banget itu Mungkin lain kali aja kita bakal beli fish Bro Dapetin dolar lagi nih Gimana nih aku gak tau fix it Ini kayak gimana kerjanya aku belum pernah kerja di fix it ya Yo kid Yeah Had wanted Oh Oh yeah Work hard Alright Take a look at those cells behind you You probably noticed that everything A bit jumbled mess Hmm Hmm Ho Oke Jadi kita harus naruh sesuai gitu Oh sesuai dengan apa yang ada di atas selfnya Atau yang gambar di atasnya Oke Huh Uh I don't know dude Wait Wait What is this Uh Shovel I think I think Yes Yes Replace dengan Uh Tape Yes Oh gini ternyata kerjanya Tape Uh no Tape dimana Tape Uh Tape dimana Ditaroknya nanti It's a question mark Oh disini mungkin Uh Gimana nih Yes Uh no 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 Kita ambil dulu ininya Itu kan sawnya udah bener disana soalnya Kita ambil shovel Yes Yes Replace dengan Saw Yes Yes Dengan range Dan Iya bro Yes Akhirnya selesai Oke selesai kerjanya guys Lama banget rata guys Itu kalo gak aku Aku skip skip lebih cepet gitu Aku Kecepetin gitu ya Yang bakal lama sih Tapi ntar liat aja sih Aku ngeditnya cepetin atau gak Ya Akhirnya selesai ya Kerja bagus 30 dolar Oh jangan cuma habiskan di satu tempat Oke katanya gitu Eh Gimana tuh Selagi kamu bekerja aku Ya main basket di Wow main basket Oke latihan dia kayaknya ya Hmm Let's go Ah wait Oh ini siapa Halo Hmm Setelah semua ini Kita akhirnya Move on Pindah Hmm Inilah permulaan hidup kita Rumah kita harusnya warna apa Apapun aja sih Harusnya bisa sih warnanya Aku suka semua warna Hmm Ya Serah gitulah ya Gak usah khawatir Kamu yang milih karen Warna apa yang kau suka Hmm Aku bahagia selama itu bersama kau Ha Kalau kita kayak gini Kita bakal terjebak disini selamanya Tanpa memilih warna sama sekali Hmm Import Aku gak tau import yang apaan Oke Kering karennya bagus Tutup matamu karen Tunggu Tunggu dulu Nah oke Harusnya bisa sih Yang ngelakuinnya Kau yang ngelakuinnya I insist I don't know No karen Itu harusnya kau Gimana nanti Kalau aku malah memilih warna yang kau gak suka Ha Kita gak nyelesaikan apapun disini kan Hmm Bisa kalian membantuku Sample warna Random aja Aku gak tau pilihan yang mana Cuman kita Ambil aja nih Oh ini milihnya otomatis ya Ha Misplaced Wallpaper ditaruh di Seksian Atau tempat Painting Tempat cat Oh mereka cuman mau pake wallpaper doang Kukira mereka bakalan ngecat Jadi yaudahlah Dua hari dari sekarang Kalau kalian bisa gabung Ah nir Dimana 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 tempatnya Tempatnya dimana tadi Aku lupa Dekat jalan Di Gereja Oke nanti kita bakal ke Dekat gereja gitu Ini bapak Halo bapak Halo Gimana hari-hari kalian Hmm Hariku ya Ya biasa-biasa aja lah Aku akan membenerin Fixing the leak Aku gak tau apa itu Membenerin sesuatu dia pokoknya Udah beberapa minggu lalu Masalahnya ada Oh jadi Semakin lama Semakin parah itu Masalahnya Jadi ada air netes gitu Dan ngebasahin karpetnya Tapi tau kenapa Ya hari ini semuanya Akan berubah Ya Disini di fix it Alat-alatku sudah siap Dan aku Akan membenarkan Akan fix it ya Maaf yang wacah gitu Rumahku deket gereja juga South West Ini South West Yang tadi apa Oke nanti waktu kita balik Kayaknya kita bakal lihat Nah kita bisa masuk sini Soalnya Eh what What Eh ini Ada basin sama obri guys Oke Halo Obri Imajinasi guys Oke kita lihat tadi rumahnya Dimana kita mau ngunjungin juga Siapa tau kita bisa dapat sesuatu Kan Memanfaatkan On the street Near the church I don't know Nanti kita ketok-ketok aja dah pokoknya Oh god Duitku udah banyak nih 60 Masih belum terlalu sih Sebenarnya Eh kita kerja pisa yuk Bisa kayak soal-soal Waktu aku lihat tuh Nah nih Bisa disini Interaksi dulu Istriku tetap ngomong Aku makin gemuk gitu Hmm Apa nih Halo Nama aku Gino Aku tau yang kau pikirin apa Dan Nggak Aku Aku nggak punya tempat ini Wow Wow mereka Ngasih pizza Secara total Pizza besar gratis gitu Setiap dia ulang tahun Wow Wow seneng dong Jadi anak pemilik Pemilik ini Pemilik tempat kayak gini Puas makan pizza Setiap ulang tahun tuh Jukebox Oh itu ada jukebox ya Aku Rai Play the CD on the jukebox Oke Mary CD No Nggak sekarang Beli pizza itu Kerja dulu kita Jadi Ya Mau kerja Oke Oh kamu ngambil kerja ini Sani Ya Nanti aku kembali lagi ya Kerja keras ya Selain work hard Work smart Juga diperlukan Yes Jadi kalian juga harus pinter Dalam pekerja ya Oh Berita bagus dulu Ada dua berita soal dia Jadi kita ada Tiga pizza order yang berbeda Dan yang berita buruknya Oh Itu Orang yang nganternya Nganter pizzanya itu Dia sakit Oke Jadi kita yang bertugas nganter pizzanya disini Ya Pizza note Oke Ambil seragamu Wow God McDonald Kayak McDonald Kayak McDonald guys Oke Jangan malu Gunakan seragamu dengan Gagak berani gitu ya Oh Kita naik sepeda Oke Biasanya naik motor ya Kalau mau Tapi Umurnya sisanya ini Masih 16 tahun guys What the heck Gino What Apa Apa itu tulisan apa guys With the house that Has the blue Blue roof The light What Blue roof Blue roof Iya gak sih Blue roof Atap biru guys katanya Hah Atap biru Aku gak tau guys Sumpah guys Apaan ini pizza delivery Aduh tulisannya kenapa kayak gitu dah What the heck bro Ah No Kita gak pesen pizza Nah Ya apa itu rumahnya gak keliatan bro Aduh sumpah guys Aduh sumpah gak ngerti aku guys Ini apa guys Eh udahlah Kita cari yang atapnya biru ya Blue roof Ah ini blue roof Aduh sumpah co Pizza delivery Come on Hah Kok where are you What the hell bro Bukan bro Bukan Ungu Hah Oke Kalau masih salah Sialan anjir Delicious Delicious I'm coming for you baby Hah Successful Yes Bener guys Atap biru guys Atap biru Blue roof Oke kali ini apa Ah This Season Gray Ah Ah Gray Grace Gray Gak tau apa Down The street To the To the To the house With the Ha The green roof Oh oke Atap Atap biru Apa itu The 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 Pog Pog house Pog Pog champ Green roof Atap ijo Ah ntar dulu Untuk jaga-jaga Kita keliling-keliling dulu Aduh udah mulai susah bro Udah mulai susah bro Atap ijo ya Green roof Tadi yang di awal kita lihat dong Cuman disini ada lagi gak Ini ada lagi dong Oh bukan bukan Kita gak bisa tiga kali guys Kita gak bisa tiga kali Transisi layar ke arah kanan Karena emang nanti Order pizzanya batal Pizza delivery Delicious Delicious Wah Bener Bener guys Oh my god I can't believe that I cannot believe that dude That was epic Epic bro Pertama kali loh aku coba Delivery pizza Hah Look Vio What The house that has The Apa itu The The Gak tau In the In the Yel Y Yard In the yard In the yard The sign Out Front aduh ini lebih susah lagi apa-apa tadi has the toys toys itu toys gun aku enggak tahu guys itu itu bener atau enggak toys Stranger Snatch the base fuck you Aduh tiga satu lagi loh guys jadi katanya tiga aduh malah diambil pizza kita hehehe hei new by kerja kau ini bener-bener orang yang aku inginkan ya dari feedback para pelanggan Wow kepuasan pelanggan ratingnya 7 dari 10 Wow itu bagus sih ratingnya lumayan ya Nah ini duitnya nih ini duitnya buat beli bisa-bisa nih dapat $20 ya terima kasih dikasih lagi other word di CD itu yang paling favoritku tuh Oke makasih makasih pizza man Oh kita bisa main disitu ya gimana ya kita bersama disitu guys nanti 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 kita bakal kayaknya ngoleksi lagi semua CD dulu ya Oke kita udah kerja di sini other mark kita udah kerja tadi terus Guinness pizza kita udah kerja apalagi yang kita belum kerja nih duit kita $80 jadi kayaknya kita bakal beli sesuatu di hobis Oh God I love reward so much aku suka banget reward yang hijau dulu Dynamic CD $10 Oke murah bernyata pak beli pak champs ya interesting ya Oke interested maksudnya tertariknya Makasih Oke penasaran apa toy capsule machine try your luck wuuh ini mesin keberuntungan Oke kita coba ya terdapat apa what yellow slinky Oh ini mainan pir gitu Oke coba lagi guys Oke duit banyak pengennya what pinkie ball lagi-lagi-lagi enggak tahu pinkie ball apaan wuuh wuuh yellow kitchen wuuh kucing ini guys ini kucing yang ada di di disini tar oh ah apa namanya yang tadi yellow kitchen a portable yellow cat Oh God mungkin itu mengurangi defense sama heart kita tapi ini epic bro kelihatannya epic sih ya kita simpen itu ya mantap anyways nice night ini celestial CD beli ah duit kita 61 yes Oke kita beli dulu ini live DC di dan selesai Hai angkang Oh kayak gitu ternyata Yes Oh brutal CD kayaknya aku bakal beli ini ya kita bayar dulu guys yes nice Oke so ya jadi kita udah ngelakuin banyak hal disini lumayan ya dan kita udah dapet beberapa CD juga untuk di koleksi Oh apa ini dapet koin Oke real world ini seru banget ternyata ya Oke itu ada geng Obrey kita nggak kesana dulu untuk saat ini kayaknya kita bakal kesini aku mau lihat-lihat dulu guys keliling kota ya what what Aduh imajinasi lagi Sunny Sunny tolong stop imajinasi mimpimu ini ini dunia nyata beda ya tolong bedain tolong bedain Sunny udah udah besar loh 16 tahun umur aku jalan baru pulang dari fixit gitu dan gunting tamanku malah hilang Oh bisa tolong temuin nggak mungkin di sekitar sini ini ada Oh oke Nanti nanti bakal aku temuin Oh ada orang oke halo 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 Ialo Bang grani nenek Ah maaf Halo Oke ah mungkin kalian orang yang bisa dipercaya ya bisa tolong yang bantu aku aku pingin ngambil eh obat di farmasi tapi agak-agak lemah dia Oh kasihan Oh dia biasanya ngirim daughter daughter apa aku lupa anak-anak perempuan kan ya itu pokoknya Charlene yes farmasi Oke kita dapet ini Oke jadi Oh enggak kelewatan jadi kita ada dua tugas ngambil Garden Seer gunting taman Eh apa ini tadi enggak ada Garden Seer Oke kita simpan dulu untuk saat ini nanti kita balikin kita ke parmasi di parmasi itu kayak tempat medis atau apa ya apotek gitulah ya jadi kita mau ke apotek dulu di sini kalau nggak salah di odromat aku tahu soal aku biasanya beli medkit atau bandage di sini Oh siapa ini Halo suamiku tetep makan 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 makanan cepat saji terus ya harusnya dia makanan sehat sih hmm beli makanan sehat kita kita biasanya cuman makan ini makan cepat saji makanya kita mau beli kayak gini Oh ingin hidup sehat ya ini apa Halo anakku Billy stick to environment head his friend alus picking up trash around the town Oh anaknya dia sering anaknya sering ngambil sampah untuk menjaga kebersihan kota Wow mantap dong anaknya menjaga planet Wow itu anaknya sangat menginspirasi Bu tolong dijaga itu anaknya anak idaman itu Bu Oh dia mencari apa aku aku enggak tahu Hai orang ini dia kita di parmasi Halo how can I help you give a purpose the upper perspective ayatulah pengen dapat medication terkasih dikasih bendek dan nggak juga sih obat-obat gitu ya buat nenek tadi medis nenek yes nah aku enggak seharusnya ngasih pengobatan kayak gini sih tapi aku biasanya buat pengecualian untuk dia soalnya dia nggak punya cara untuk datang sendiri gitu kan kasihan kasihan gitu ya ya makasih udah bantu dia ya kalian em semoga kalian punya hari yang menyenangkan ya dan kalau kalian butuh bendek atau first aid kit kalian aku ada di sini gitu lah Oke thank you eh siapa itu halo halo buk-buk nothing I can do nggak ada yang bisa pelakukan Hah kok namanya oke agak mencurigakan itu mau maling gak jangan-jangan hmm oke bukan soalnya tempat permain jadi ya kita kesini dulu dah kita ke tempat yang orang yang nyariin Garden Seer tadi dan kita bakal ya ini apa ngasih mediknya atau obat-obatnya ke nenek ya nanti 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 kita kesana lewatan lagi kan nah disini kan tadi kan halo Hai nah ini gunting tamanmu hilangkan tadi nah thank you aku akan pastikan aku nggak membuat kesalahan yang kayak gitu gitu lagilah ya ya Makasih gitu ya ya bebaslah kalau mau datang ke rumahku ya kalian selalu eh disambut gitu oke nice Coba kita masuk rumahnya Oke gimana dia bentar mana dia taruh cari dia dulu guys siapa tahu dia ngasih kita hadiah atau gimana kan Snip Snip Oh motong motong itu Oh halo aku nggak menyangka bisa melihat kalian sekarang gitu ya Nah lihat nih menjaga menjaga bonsai adalah hobiku tanaman ya buat tanaman bonsai aku nggak tahu apa-apa menenangkan stress gitu ya aku bakal nyiapin makanan buat anak-anakku Kim dan fancy Oh si preman dua itu ya semoga mereka enggak telat lagi lah alright hahaha oke tinggal medis nenek ya kita kasih ke neneknya mana nenek tadi Halo Nek ini obatnya ada Nek Oh kalian kembali kita udah ngasih oke eh maaf ya permisi dulu gitu oke thank you kalian udah membantu sangat banyak gitu ya kalian orang-orang muda emang suka bantu orang tua ya enggak 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 itu senang rasa senang rasanya melihat anak-anak muda membantu orang tua gitu ya kalian disambut di rumahku kapanpun Oke Nek kita masuk Nek Nek coba lihat rumahnya neneknya guys Halo Nek nah atentif aku nggak tahu dia punya banyak temen sekarang aku harap dia nggak lupa tentangku Oke Nek jangan melupakan orang tua atau nenek kalian ya guys ya tidak baik Oke eh coba kita kebawah sekarang kita kan belum kebawah ya ada jalan lagi sebenarnya seru reward ini guys kita bisa keliling-keliling kayak gini cari-cari sesuatu yang bisa kita lakuin gini ada halnya juga kita bisa ngelesain sesuatu untuk orang lain yang mana buat orang lain senang kita bisa kesini kan aku tahu kita bisa kesini soalnya aku udah udah pernah kesini coba-coba ngetok-ngetok pintu kesini bisa nah ini orangnya lihat sketsa ini gimana hmm Steve Steve nggak tahu apa Oh dia artis ya inspiration has choice Oh cepet banget ngecatnya Voila nah lebih baik tuh kelihatannya nah bisa nanya sesuatu nggak kayaknya ada sesuatu yang hilang nih di gambar ini mungkin butuh detail detail kecil kecil lagi enggak detail disini 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 dan disini gimana tuh bisa nggak ya bisa oh ya pastinya gitu ya ya expression extract dan Voila ah beautiful extra detail really does make it difference waduh pengen lihat tuh aku oh nggak bisa lihat ya opinion warna oh nggak usah nanya red background color Oke warna backgroundnya merah aku penasaran itu kalau udah jadi gimana pengen lihat gitu siapa tahu jadi gambar apa gitu itu backgroundnya merah dan kelihatan ada item-item juga backgroundnya tuh wow Oh langsung selesai questnya gitu halo anjing bark 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 lukas kwiti liapin oh dimarahin dong lukas namanya anjingnya ya oke so kita bakal lanjut lagi ke sebelah kiri jadi kita bisa banyak-banyak apa interaksi disini dan kita mendapatkan inilah cinta dari orang lain gitu ya oke I don't know what the fuck was that what's happening Oh God bateryku lemah sebentar bateryku lemah bateryku-bateryku rendah maksudnya ya oke oh ini rumahnya kah yang pipa rusak tadi hey kalian disini tempat waktu untuk melihat aku benerin pipanya ya masuklah masuklah yuk let's go oh karpetnya sampai basah semua gitu loh akhirnya dibenerin oke walaupun kelihatannya kayak masih ada bocor itu kalian lihat ada air yang netes malah netes lagi bocor lagi grumble-grumble tikus Rats maksudnya dia kesel gitu lah ya aku akan coba lagi besok lah kayaknya 1 dollar oke makasih pak wah baik banget depannya nih oke thank you pak kita ambilin sampah ya guys ya soalnya kita kalau dapet sampah kita bisa ngejual sampahnya nanti buat dapet duit coy aku bakal nyari-nyari sampah lagi sih hmm lumayan sampah itu satunya 1 dollar guys oke gak ada ini WC pasti toilet nih ya toilet itu bro oke let's go bro nanti nanti kita party oh partinya disini guys mereka berdua tadi kan ingin menggelar pesta ya yang tempat tadi tuh jadi ternyata itu tempatnya ya mungkin mungkin aku gak tau sih nanti kalau orangnya masih ada kita tanya kalau enggak ya kita gak bisa datang ke pestanya dong atau kita tanya aja sekarang nih kayaknya nih mumpung masih sempet ya ada sampah gak disini kita cari-cari sampah ya aduh kok nyangkut gitu oke gak ada kayaknya tempat kita juga gak ada guys oke what's happening tiba-tiba ngeframe guys sorry oke nah ini agak ngurang dikit ngeframe nya oke aku tadi gak lihat betul-betul disini ada sampah atau enggak ha gak ada ya ini tempatnya bersih tapi ini kayaknya rumahnya rusak banget tuh oke kita kesini lihat lagi ada sampah atau enggak kita mau jual sampah guys ini mencari keuntungan sekali gitu ya oke lah rumah nenek rumah nenek ada gak sampah oke kita cari sampah ya guys ya ini kayaknya kita pemburu sampah banget gitu ya oke gak ada oh my god oh my god oke introvert proposal ah gak tahu apa-apa oke let's wait 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 creepy guy hmm sweetheart what eh 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 kenapa ini kok ketekan lagi oke sweetheart itu guys soalnya aku keliatan banget itu kayaknya sweetheart itu warna bajunya sweater kan pink ya bener dong ah iya itu mirip banget sweater guys oke oke kamar bagus banget coy dan kayaknya gak ada sampah sama sekali disini kita bakal ke taman dulu ya bukan taman dulu ini kayaknya udah akhir-akhir banget sih kita mau ke taman gini coy akhirnya oke berhenti kenapa oke script tunggu jangan pergi tolong maaf aku gak bisa bantumu urus-urusanmu sendiri gitu katanya hmm ada apa disana yuk lihat yuk ini bukan kerjaanku bukan bisnisku gitu ya hmm kalau kau punya masalah dengannya bicara sendiri dengan dia gitu ya gak tahu sih mungkin itu artinya mungkin aja ya musika berhenti loh i'm begging you i'm begging you just ask her to give it back oh dia minta dia mengembalikan sesuatu oh bre foto album iya aku tahu sih langsung spoiler dong oke bezel di dunia nyata ternyata rambutnya seperti itu ha siapa oh cuma kel gambel-gambel oh ini yang di dunia dunia mimpi kita yang kecil warna biru punya kacamata berli kalau ngasih namanya ini namanya kim apa yang terjadi disana oh skuter geng oh skuter geng oh obri jengit wow jadi berandalan banget sekarang ini mirip kayak queen-queen apa gitu loh lupa aku namanya ada dari film apa gitu aku lupa swiss swiss squad kalau gak senang nama filmnya itu filmnya bagus banget kalau kalian mau nonton itu ya seru sih itu filmnya mantap oke obri apa yang kau mau kel gak usah itulah gak usah gangguin basil gitu berani kau ya kita dulu temen lu inget gak ngomong ke dia Sunny Sunny disini ya itu beneran kau ya udah beberapa ini sih udah agak lama ya tapi kau kayaknya gak berubah sama sekali gitu gimana aku gak tau pokoknya udah berapa lama gitu lah dia gak ninggalin rumahnya gitu 3 tahun 4 tahun pasti enak rasanya hidup di gelembung kecilmu sendiri mimpi kita yes woi obri kau gak tau yang yang udah dia lalui gitu ya hmm terserahlah oh boy obri please listen to me dengarkan aku oh shit no no didorong gitu dong eh hentikan itu udah pergilah ini bukan masalahmu apa yang salah denganmu obri Sunny ayo kita harus lakukan sesuatu hmm hmm kalian mau bertarung denganku oh boy no no jangan pake itu dong kalo dia pake itu kita pake pisau hehehe langsung nge-spoiler oh fuck dude hello girl hello 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 and goodbye girl rubber band hmm bentar actually soalnya pake rubber band dan pake dinamit hahaha bisa gak hehehe hahaha damagenya gak mempan oh masih hidup kena bom ya oke kita pake jack ow tanpa tanpa pake pisau sama sekali kita bisa menang dengan alat-alat kita ayo ada apa wah mundur ya guys obri kenapa kau mundur Sunny dia punya pisau daging what the fuck aku gak pake pisau sama sekali aku dari tadi cuma pake bom ha aku cuma pake dinamit guys hahaha kayaknya lebih bahaya dinamit ya oh fuck dude kalian akan bayar untuk ini bayar berapa dolar kalo mau 1 juta dolar bisa kan aku tau caranya dapetin ya easy bro tapi aku gak jadi aku memilih cara untuk kerja lebih halal caranya oke itu bakalan jadi kacau banget sih untung kau punya pisau itu kalo enggak diambil loh pisaunya no padahal nyatanya aku gak pake pisau sama sekali gitu itu bahaya loh Sunny kau gak usah bawa pisau kayak gini loh hal-hal kayak gini oke kalau dia bener-bener berubah sejak terakhir kali kau melihatnya ya dia ada temen-temen barunya kayaknya gak ada apa-apanya selain masalah gitu malem buat masalah terus nah basi lang maleng ayo cek kalo dia oke baik-baik aja aku belum interaksi banyak dengan karakternya oke banyak side karakter disini aku pengen interaksi ah aku baik-baik saja makasih ya kel aku gak tau kalo kau sadar tapi Sunny disini juga loh bilang hai Sunny oh hai Sunny udah berapa lama ya gak ketemu bahasa 4 tahun nih berarti ya uh reuni nih oh i'm sorry i'd love to but oh dia mau keluar tapi dia gak bisa dia harus ke rumah oh yakin eh nenekku gak ngerasa enak bakangan ini oh maaf ya denger itu yah jadi izinilah kita setidaknya nganterin kamu ke rumah gitu ya oh oke makasih let's go kita anter basil aku udah tau rumahnya kok musiknya tiba-tiba hilang ya oke barusan ada musiknya lagi aku gak tau apa yang terjadi kenapa musiknya hilang gitu jadi sunyi banget ya ya ini dia atap hijau eh makasih udah nganter aku ke rumah gak masalah kalo aku misal butuh sesuatu ngomong aja ya nah kita ketemu lain kali basil oke hah basil wait don't leave wait please don't go jangan pergi ah aku maksudku maaf aku ada sesuatu yang pengen ku tanyain ada permintaan dia ya lihat aku ya tau lah aku punya sesuatu yang penting diambil dari ku foto album saat kita jadi temen dulu ingatkan waktu aku ngambil foto semua orang ya itu fotonya emang sih bermakna banget buat basil ya jadi Aubrey dia ngambil foto album ku dia nyuri foto albumu ya dia gak mau balikin ya ah sialan dia ya oke gak perlu khawatir ya basil aku dan sani bakal ini melindungimu oke hmm btw tentang yang kau bilang sebelumnya kita masih temen loh ya supaya kau tau aja hmm oke mukanya basil kenapa gitu banget kayak dia ketakutan coy ya oke lain kali bye masih pake bunga begitu kak basil lu cowok umur lu udah 16 tahun juga sama kayak sani walaupun sani nya lebih muda soalnya dia baby of the group guys ya so kita bakal ke far away park lagi ke taman lagi ini kenapa musiknya hilang ya oke nice ada musik lagi kan enak gini sebelum itu kita interaksi dulu ya halo ini recyculties recyculties reduce reuse and recycle recyculties ah no no eh halo job hei hei kenapa oh ngapain kau disini kel hmm oh jay 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 dipanggilnya jay oh ini ini jay sani nah dia ini kapten sepak bola di sekolahku gitu ya wow wow hah disini cuma ngabisin waktu doang itu lebih dari sekitar hobi gitu lah oh oh mau nyari tim sepak bola ya kel eh sepak bola itu basket ini hmm ini hmm teman masa kecilku dia bakal pergi dari kota beberapa hari jadi kita keluar gitu lah main-main ya oh ya oke biarin dia oke biarin dia halo would you could you spare a few nickel really appreciate it donate ah 1 dollar yes thank you kanjli oke dapet sampah oke ini orang artis oh halo makasih aku cuma praktik latihan eh kamu manggil itu latihan ya tapi tuh kelihatannya bagus loh kau bahkan bisa menjualnya untuk duit loh bukankah begitu Sunny ya ya soalnya artis kalo ngejual seni mereka di berbagai platform gitu mereka juga bisa ngasilin duit guys wow oh no nggak 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 jangan pake duitku ah namaku minsi namamu siapa namaku kel dan ini Sunny hai kel dan Sunny senang bertemu kalian berdua ya senang juga bertemu minsi oke hah ada apa oh nggak cuman kalian itu orang yang pertama kali ngomong ngomong hal positif tentang gambaranku oh kadang aku merasa merasa apa ya inferior gitu mungkin artinya ya ya bertanya-tanya pada diri sendiri gitu ya susah untuk apa menggerakkan pensil emang sih guys artis yang nggak diakui itu susah guys oh nggak usah lah nggak usah percaya dengan orang-orang yang ngomong kayak gitu gitu ya gambarmu bagus kok hah aku nggak akan bisa gambar kayak gitu bahkan untuk jutaan tahun ya kayaknya emang nggak punya keahlian dalam menggambar soalnya yah nggak usah keras-keras banget lah sama diri kamu minsi ya aku dan Sunny percaya kau denganmu hah ya bener sih kayaknya aku harus menghilangkan perasaan buruk itu sih dan aku harus nelesain gambaran ini nah itu semangatnya lihat kamu minsi lagi nah itu lagi lah ya bertemu lagi ya minsi ya oke ini siapa aku bikin kaya nggak usah trustful eh oke ah old lady oke sampah dapet 5 dollar oke terima kasih soya sampah memberi kita keuntungan halo apple juice apakah apakah apple juice ini sama dengan dunia mimpi kita ya kita beli siapa kamu ha biasanya waktu aku masih kecil dulu aku sering ke taman ini dan ada ada apa ya danau yang ada patungnya gitu di tengah tapi aku nggak bisa nemuinya dimana-mana yakin nih disini coy soalnya masuk ke hutan ini Oh halo Oh ini yang tadi guys siapa namanya ya Charlie ya Charlie guys kau tahu dimana dia Oh Charlie enggak enggak jawab Oke Charlie ini cewek pendiem guys ya badannya besar gitu tinggi banget sumpah guys bahkan katanya si Charlie ini lebih tinggi-tinggi daripada kel-kel aja udah tinggi banget 100 berapa gitu enggak tahu ini emang si Charlie raksasa coy Wow what what I'm doing what oke dia kaget kalau itu bukan kel dan orang aneh yang bawa pisau Wah kurang ajar ya aku nggak pakai pisau lo tadi aku cuma pakai bom lo tadi harus lalu ngomong dinamit ya adversary aku enggak tahu apa itu akhirnya kali ini kalian datang untuk menemui akhir kalian gitu kita nggak punya waktu untuk ini kita cuma menemukan Aubrey dimana kau tahu dimana dia nguntit Aubrey ya menarik ya aku bakal ngomong sih yang aku tahu gitu tapi kau harus mengalahkan dalam pertempuranku dulu mengalahkan kuda dan pertempuran dulu nah pertempuran tapi kita nggak mau mukul anak-anak kalau akan mungkin bisa melayangkan pukulanmu padaku gitu ya Ayo sikat mereka yuk Oh no bakal gampang sih kita cuma perlu ngalahin si Angel Charlie enggak usah Oh god f**k tinggi banget bro buset dah eh ya mampu 196 damage Charlie cuma diem aja guys cuma dia mau matung emang si Charlie enggak suka bertarung sebenarnya dia cuma ngikut berandalannya supaya bisa mengintimidasi lawannya soal kan badan besar gitu kan ngeri kan aku juga kalau ngeliat orang yang badan segede itu ngeri juga sih guys oke hmm waktunya serius hmm janji adalah janji ya ya aku bakal ngomong apa yang aku tahu sih aku tahu sih jadi obri ada di faraway town mungkin Allah kau enggak usah itu enggak usah nyari masalah gitulah ha aku kan dah ngomong aku bakal ngomong apa yang aku tahu gitu ya pening juga sebenarnya ngerti ini ya oke kau harusnya ngasih tahu sekarang dimana dia kalau enggak aku bakal ngomong ke ke semuanya kalau kau membasahi kasormu waktu camp summer waduh ngompol kah oh nggak bisa nggak bisa itu curang ya beneran enggak tahu loh mungkin kau bisa nanya masterku the Maverick dia yang punya pengetahuan The Maverick anak-anah namanya Michael itu jangan berani kau manggil dia dengan nama kayak gitu ha offense dia bakal kesel lu hmm oke jadi itu dia dimana aku bisa Michael masuk ke Maverick ya tapi harus bertarung lagi atau aku menceritakan kalau kau enggak oke 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 dia di a fountain water fountain Oh aku tahu tempatnya nah disgusting come on all right um ntar pocket snack tofu use can be use jarak kita harus puluh lebih enak aja ngeliatnya Oh God dan aku bilang ke dia itu bukan dema itu bukan The Maverick itu The Maverick apa maksudnya Oh The Maverick Oh kisah yang sangat bagus gitu ya ha aduh dasar eh sok ganteng lu ya kurang ajar Hero lebih ganteng Charming Hero luar biasa nggak bisa berhenti memanggil ku begitu aku udah membuang nama itu sejak lama kau tahu dimana dia Aubrey hmm lagi ya berani-berani kau mempermainkanku gitu aku The Maverick aku enggak akan hanya diam untuk ini bersiap hadapi ah oke akhirmu gitu lihatlah ini gadis-gadis aku akan sapu bersih lantai untuk para petundang ini please Michael jangan lakukan ini untuk dirim sendiri aku akan tanya sekali lagi bertalunglah denganku jangan jadi ayam jangan jadi penakut Oke hehehe tau lah gimana yang siapa-siapa yang bakal menang ya udah tahulah snack ah aku nggak tahu apakah aku harusnya memakai yang kayak beginian di dunia nyata cuman ya ah ya udahlah ini demiknya memang lebih bagus soal aku pakai toy aja guys demiknya sakit toy toy kayak gini tuh rubber band aja lima puluh demiknya di maverick attack sana nih nggak mempan oke hahaha oke tag aja dan ini pakai rubber band soalnya tag kesani sakit banget tuh liat 209 demik eh dan aku hanya menggunakan 10% kekuatan oke jangan-jangan bacot lu nggak 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 udah kalah lu udah kalah lu hahaha hahaha kan kan kapokan 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 sekali pukul sama Sunny one punch men jangan dihadapi nih Sunny eh dan darah setengah demik 200 langsung meninggal hahaha no ini nggak bisa jadi seperti ini oke dia nggak bisa menerimanya kayaknya orang-orang bumi berikan aku kekuatan kalian ah dia ngapain dia ngapain itu ada kayak aura-aura Dragon Ball toy aku nggak tau kalian ngeliatnya atau enggak tapi aku ngeliat jelas banget itu kayak ada aura Dragon Ball oke fuck you bro iya apa sih orang ini jijikin banget udah bayar 10 dollar rugiin aja ya udahlah ayo pergi hah hah eh please please balik lagi aku punya duit lagi loh oh tukang nyawa cewek ya kurang aja orang kayak begini harus nggak dipacarin nih hah ah what hah weeknya jatuh weeknya jatuh barusan rambutnya hitam ternyata Michael there is no one heby that name nggak ada orang yang namanya kayak gitu di sini hehehe gas dia hah hah udah kesel gara-gara kalah di tinggal cewek pula aduh hancur banget tua hati ya Oke Dan dia bakal ngomong sih Soal dimana dia Tapi kau harus memanggilku dengan nama Meve Lupain lah Ayo kita cari Kim Mungkin dia tau Dia dan Fanche adalah Sugarhead Ya itulah pokoknya Yang paling tau Di toko permen Ada Kim dan Fanche Kim dan Fanche Mereka ini kakak adik ya guys Kim itu sister atau kakaknya gitu Sedangkan Fanche itu adiknya Mungkin keliatannya kayak Kim Itu sebenernya lebih mudah Tapi emang cewek itu keliatan Biasanya lebih mudah daripada cowok Lihat aja itu Kayaknya si Fanche Umurnya baru berapa gitu Udah bapak-bapak keliatannya sih Tapi ya Masih sekolah juga dia Seperti Kim Sama Mereka sama kayak Obri juga sih sebenernya Aku udah cukup sih untuk hari ini Ayo Kim Kita buat persetujuan aja Gimana kalau kau ngomong Obri dimana Tapi aku gak ngomong kalau kau nyuri permen Oh 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 Dan aku gak hanya apa ya Ah itulah Kalian berdua lagi Aku kira kalian Aku udah ngomong ke kalian dulu Untuk gak pernah kembali lagi kesini Smiley-smiley Balikin permennya Jangan buat aku manggil polisi loh Waduh Aduh Ketahuan nih kita Oke Ini permen bodohmu Waduh Kejam banget nih orang Itulah Fanche Kita keluar dari sini Langsung Langsung kabur dong Jadi gimana kita nemuin Obri sekarang Di gereja dia Ya udah lah kita ikutin mereka Oke Bentar Sani Aku punya ide What? Ide apa? Sorry buat nunggu ya Nah ini Kayaknya kita bakal Nyari Kim dan Fanche lagi Kim dan Fanche Kayaknya si Kalbeli permen dah Tapi memang bener si Kalbeli permen Nyatanya Grumble-grumble Sorry ya Kita gak ada permen hari ini Oh Gak lagi Aku gak tau Seberapa lama aku bisa Ini Menahannya Kita akan mati Coba gara-gara permen bisa mati Gara-gara gak makan permen coy Ayo pulang Kita bakal terlihat untuk makan malam Gak gitu juga Bambang Gak mati juga Kalo gak makan permen Tunggu Kim Kita punya sesuatu untukmu Kalo lagi Tentang sebesar loh Di depan kita ini Kita bahkan gak perlu membayar Kan udah dibayarin sama Kalm Tentang sebesar loh Bisa gak kau Enggak-enggaknya Apa ya Nanya Kalo ada Tevi Tevi apa Aku gak tau Oh dia bisik-bisik Tulisannya kecil bisik-bisik berarti Tentang sebesar loh Tentang sebesar loh Sudah Apa üm safe Tentang sebesar ini Ayo Tentang sebesar loh Tentang sebesar loh live Tentang sebesar loh Tentang sebesar loh kau ingin tahu obri gitulah ya dimana gitu ya Oke kita tinju-tinjuan disini kalau kau menang aku bilang obri dimana tapi kalau kita yang menang kau yang kasih atas permain itu dan nggak pernah bicara dengan kita lagi eh bentar kita nggak perlu bertarung kok aku cuma mau tahu dia dimana dan aku aku akan kasih tas ini menurut aku pengen bertarung elah ya udahlah saya bertarung nilis kemampuan tahu lah harus gimana sih kita makan menang eh bentar atau Kim Kim paling kuat bahaya Kim soalnya Kim sekali ninju uppercut dia pukulannya dari bawah atas uppercut gitu kalian tahu ya itu sakit banget semua bahaya kalau mukul Kel bisa langsung kalah enggak sih darahnya berkurang mungkin 25% gitu jadi tinggal si 1775 persennya dong ya emang sakit si Kim ini pukulannya walaupun kayaknya enggak sesakit obri kalau pakai bed elah kita harus pulang ini udah waktunya kita mau makan malam nih Mama bakal marah lagi nih kalau enggak ah yuk cepet lah eh mau kemana kita akan menang jadi ngomong obri di mana Oh ya obri di gereja itu kan deket rumahnya kan Hah dia di gereja eh jangan melihat aku kayak gitulah kalian yang mau tahu kan dan kalau dia nanya siapa yang ngomong ngomong ke kau ya bukan aku ngomong aja itu Michael atau siapa gitu ya lah kita harus pergi smell ya later nerd oh my god ah sialan mereka ngambil Big Bad of Fak Andy Oh diambil ya mereka tangannya licin banget sih yaudah udah sekarang kita seenggaknya tahu obri dimana kita ke gereja hai oi kita ke gereja Hai sebelum itu aku pingin akel untuk milih sesuatu item Anu bukan petrok Kel nanti kita bakal pikir lagi petroknya setelah kalau bertarung dengan obri untuk saat ini kayaknya aku bakal ngasih sikal ini Rose hair clip atau ah sebentar gladiolus ningkatin demik nih ah ini aja oke kita heal dulu Kel oke kalau udah di heal jadi Apple juice nice harusnya bisa nih kita bertarung dengan obri lagi guys guys also Sunny ganti aja nih punching back no Hector Junior no gladiolus yes biar attacknya ini makin kuat nanti nice nah dari kami kita udah sini ya jadi enggak ada lagi orang-orang yang tadi tuh nah disinilah kita skeptical mungkin ini jebakan aku akan ngintip dikit lah kelihatan normal kayaknya mereka lagi ada di pertengahan acara oh di kanan dia ada dia duduk normal aneh ya kayaknya rasanya jelek rasanya merasa buruk gitu kalau mau ganggu kayak gini kita harus tunggu sih nope yes karena kita bodoh jadi kita masuk savage savage Sunny oh didn't expect you just walk in like that Sunny ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa kembali sih kita harus tenang itu dia di kanan ayo jalan obri shhh what the what the car you guys doing here mukanya merah gitu dong kami ingin kau kembalikan album fotonya basil masih tentang itu itu bukan kerjaan kalian loh apa ya bukan kerjaan kita hah nah kita dulukan temen kan iya bener kita dulu temen kau tahu mari bakal sedih kalau denger soal itu hah beneran kau beneran mau bawa mari soal ini siapa yang peduli soal apa yang mari pikirin mari udah mati wah sialah nih bocah ya obri serius apa yang salah denganmu aku tahu kau punya temen baru sekarang tapi bukan berarti kau bisa melupain temen lamamu temen lamaku temen lamaku nggak ada disana waktu aku membutuhkan mereka ya sorry emang rasanya keras kalau waktu mari mati gitu ya nah jadi gara-gara itu ya saat mari pergi kita punya masalah masing-masing gitu kita masih anak-anak karena itu susah hmm kau pikir itu segampang itu simple kayak gitu ya kau tuh simple terus ya kan biasa mulu terus apa aku lebih mending jadi simple daripada kayak kau gimana berani-beraninya kau begitu dengan Basil ya kau tahu kan seberapa penting itu foto albumnya untuk dia itu penting untuk kita semua tapi kenapa dia curi ya ya nggak bukan berarti kau bisa mencurinya kayak gitu kan bukan jadi itu yang Basil omong ke kau ya aku yang menyimpannya gitu lah apa yang kau bicarakan kan foto album itu punya Basil dan aku nggak akan pergi sebelum kau setuju untuk mengembalikannya hmm persistent saat mari mati kau sangat cepat berubah pikiran gitu ya kau tahu kau tahu kenapa aku datang kesini setiap minggu bahkan setelah selama ini aku tetap mencoba mencari kedamaian gitu tapi kayaknya nggak pernah terjadi sama sekali kita kita nggak pernah bicara selama empat tahun kel banyak perubahan di empat tahun ini kau dan Sunny mungkin berpikir kalian juga bisa apa menerobos hidupku gitu lah dan ngomong apa yang harus aku aku lakukan gitu naif banget hmm mungkin kau kelihatan beda dan bertindak beda obri tapi kau masih sama orang yang sama maksudnya huh obri yang kau tahu udah lama pergi dan obri teman lamamu itu ya juga udah lama pergi seriously oke aku tahu kau marah jadi kalau kau misal mau aku minta maaf gitu ya maaf ya aku harusnya ada di sana untukmu waktu kau ee membutuhkan gitu saat mari mati tuh aku nggak akan terima ya nih fuck you tunggu kemana kau pergi aku nggak bisa biarin kau pergi ee sebelum kau tepat dijanji untuk kembalikan foto albumnya basil pencuri apa yang terjadi oh orang-orang ngomong ini basil bukannya dia anak yang aku lihat obri dan temannya ngebully dia dia mencuri juga sekarang ups waduh banyak mulut banyak mata waduh udah ini mental trauma sih kayak begini ih ih diliatin orang kayak begini kau pikir kau orang yang baik kan kel iya dan aku orang yang ngebullynya kan untuk teror untuk meneror dia bahasila nggak bisa mempertahankan dirinya sendiri kau yang apa berkeliling dengan orang psikopat mau bawa pisau nggak bawa bom lebih tepatnya hahaha ini bukan waktunya untuk ini kau nggak harus bilang kayak gitu kau yang masuk kesini kan aku kan udah bilang aku maaf untuk segalanya kalau kau mau aku jadi bully-nya orang yang bully aku akan jadi bully kalian berdua lebih baik datang cepat ke aku kalau nggak aku yang datang ke kalian fuck bro oh shit hah more like hayhorn kenapa kau disini oh god lihatlah pakaiannya itu sangat tidak sopan di gereja waduh banyak diomongin wow tinggal sedikit lagi mati dong nggak nggak mati maksudnya kalah kasian kalau mati hah lupa kan kalian berdua buang-buang waktuku sebenernya obri ini cukup cukup pas juga dijadikan waifu nggak tahu kenapa walaupun kelihatan berandal tapi tetap cantik gitu hmm sejak ayahnya pergi dia nggak bisa terkendali sangat nggak menghormati orang lain mungkin aku merasa kasian dengan ibunya oh no oke hah sial aku tahu dia agak ini agak kacau lah belakangan ini tapi aku masih kasihan sih sama dia mungkin ini ide buruk eh silent banget eh dan aku udah recording berapa menit nih udah 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 jam loh satu setengah jam ini udah aku skip-skip ya ini tadi kebanyakan soalnya mempercepat gitu yang nggak penting nggak penting itu kepercepat oke oke ini rumahnya obri dia ngebuang foto albumnya tuh oh oh habis udah kena mental trauma banget itu kau lihat itu kayaknya obri barusan buang sesuatu di kotak sampahnya ayo lihat oh no menjijikan kal oh oh nggak percaya ini aku ini foto album basil aku nggak bisa percaya dia barusan buang aja kayak gitu hmm untung aja kita lihat kotak sampahnya kalau nggak udah dibuang itu guys waduh yah seenggak-enggaknya sisi-sisi baiknya lah kita dapat foto albumnya lagi dan itu cuma setengah hari kita ya ya gara-gara ini kerjasama tim ngomong-ngomong soal kerjasama gimana soal tos yes tos hehey kayak gaul ya guys ya ayo kita kasih ke basil ini sebelum gelap dia bakal seneng sih waktu ngeliat ini oke rumahnya cuma sebelahan kayak gini doang sama obri mereka harusnya akur tapi malah jadi kayak gini dong knock knock bezo ini temenmu kel dan sunny oh halo siapa kalian oh bukan kau bukan basil ah maaf nama aku poli aku penjaga basil perawat gitu ya oh halo kel ada apa hai basil kita dapat foto albummu lagi yeah wow thank you ah basil sejauh itu kita gak bisa langsung kasih dong secara teknis itu harusnya kita lempar tapi gak sopan dong gitu sebagai temen harusnya gak gitu juga cara bercanda dengan orang yang sedih gitu kan gak bener oh my god oke basil kau gak bilang ya kalau ada temenmu yang mau dateng gitu ya kalian mau gak ya makan malam bareng kita aku aku biasanya masak lebih gitu wow makasih dong makan malam hmm keliatan enak tuh nah gimana sunny makanan makanan malam gratis loh of course masuk nah tolong anggap rumah sendiri nah aku akan menyelesaikan makanannya dulu ya wah udah berapa lama kita nih sejak kita ada terakhir kali disini nih lebih banyak sekarang tanamannya ya ya aku suka hmm ya itulah basil untukmu bunga dan foto cowok gay no oh itu ngingatin aku sesuatu tuh kita dapet foto albummu lagi kita bisa lihat lagi enggak hmm itu gak tau sih hmm udah udah agak lama kita gak pernah lihat lagi nih fotonya ya Allah pasti seru hmm 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 oke ini dia lahirnya hitam aku gak tau kenapa oke hmm hmm ini fotonya masih gak lengkap ya jadi kayaknya kita scroll 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 kayak gini aja soalnya nanti di next episode kayaknya kalau kita udah real world 2 kalau gak salah kita ke rumah Aubrey itu bakal lengkap dan karena fotonya nanti di hari kedua udah lengkap nah ini kita bakal lihatin aja fotonya untuk saat ini karena belum lengkap kayaknya gak seru kalau kita lihat sekarang ya hmm bener-bener fotonya kurang guys kalau udah selesai guys hmm banyak foto yang masih hilang ya kayaknya Aubrey yang ngambilnya ditetepin sama dia dia disimpan sama dia kita bakal ambil sih lain kali tapi ya gitulah aku udah tumbuh beberapa kaki gitu semenjak hero pergi untuk kuliah gak bisa nunggu sejak untuk dia pulang rumah nah tahun ini aku bisa ngerasain kalau aku bakal lebih tinggi dari kakak aku dari hero anyway hmm gak usah khawatir tentang foto yang hilang kita bakal menjaga hal-hal untukmu gitulah kok fokus aja untuk bahagia gitulah menjaga dirimu oke thank you aku akan coba oh oh maaf ya udah nunggu makan malamnya lebih lama nih hmm ada yang mau bantu gak oke aku akan bantu aku punya pengalaman bantu kakakku masak oh bagus tuh ikutan aku yuk ikutan aku yuk dapura kesini oke oke hi sunny it's nice to finally see you again seneng rasanya bisa ketemu kau lagi hehehe oke 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 hmm oke bahasa bunga dalam bahasa bunga itu simbolnya myself will follow you into your dreams apa itu kata kataku kata kataku akan mengikutimu sampai mimpimu gak tau sih itu mungkin kayak gitu artinya hmm oke basil masuk oh sunny gak nyangka kalo disini ternyata takut gimana hmm kabarmu gitu ya hmm oke gak apa-apa denganmu gitu kamu baik-baik aja kan oke hehehe gak usah mikirin lah yaudah karena gak bisa denger kita dia gak ngerasa sangat baik belakangan ini hmm udah empat tahun ya what the fuck bro gak usah takut gitu loh hmm seneng melihat kau masih berkeliling gitu lah sekitar sini gitu walaupun cuma beberapa hari ini sih nih ambil nih foto albumku aku pingin kau punya ini aku aku mempercayamu akan ini akan hal ini oke hmm aku cuma berpikir kalo kau bisa menjaganya gitu ya oh banyak hal yang udah terjadi semenjak foto ini udah diambil gitu kadang kadang semua itu terasa seperti maybe buruk kenapa itu susah loh untuk mengingatnya tapi kayaknya selama ini aku ngambil foto yang aku kehilangan untuk eh takut untuk kehilangan gitu melihat album ini kayaknya kau masih bisa melihat ini ya banyak kenangan baik gitu mungkin suatu hari nanti hal-hal akan bisa kembali seperti semula Sunny Basil oke makan malamnya siap nice oke segera datang Holly dan Kel membuat makan malam oke membuat makanan malam itu apa khas rumah gitu atau gimana gitu ya nggak beli gitu lah intinya coy hmm cuma ngikutin resep nenek doang makasih ya bantuannya kayak lo jadi kayak yang aku ngomong sebelumnya ya jadi besok nih kakakku bakal pulang dari kuliah mamaku mamaku lagi gila-gilaan bang nyap-nyapin rumah gitu dan nggak ada nggak ada itulah nggak ada kekacauan gitu di rumahnya nggak berantakan rumahnya hmm ya aku ini sih tertarik untuk melihat dia gitu tapi setiap setiap kali dia kembali tuh yang kami lakukan pertama kali pasti membandingkan tinggi oke jadi mereka ini tinggi-tinggian gitu inilah tahunnya dimana aku akhirnya akan lebih tinggi dari pada dia aku bisa merasakan dalam tulangku he kau dan kakakmu kelihatan deket banget ya baguslah keluarga itu penting oh hey kau ngapain dengan putar album disana punya basil itu oh aku aku ngasihnya ke dia aku cuman berpikir kalau dia mungkin harus memilikinya gitu oh beneran hmm mantap tuh make sense sih mungkin ya karena Sunny bakal pindah beberapa hari lagi what Sunny mau pindah ya 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 mungkin aku aku kira aku udah ngomong soal itu jadi ya aku udah lupa mungkin lupa sih ya bakal pindah dalam 3 hari ah maaf ya kau baru tau sekarang oh oh bad things happen it's time to go creepy creepypasta bakal serem bisa permisi aku mau ke ke bedroom ke toilet it's about to get spooky here hmm kenapa dia ya gitulah kalau kau mau pergi ya harus pergi oh shit oh no semuanya akan baik-baik saja semuanya akan baik-baik saja semuanya akan baik-baik saja oh 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 itu kau Sunny kau akhirnya disini aku lega kau kau bisa melihatnya kan eh sesuatu dibelakangmu Sunny kenapa kenapa kau terlihat sangat ketakutan ha oh no 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 wait tunggu tolong jangan pergi jangan tinggalin aku gak lagi nah kita malah pergi oh no aku punya perasaan buruk dia bakal mati disitu tuh walaupun tidak mati sebenarnya dia cuma trauma banget oh halo kayaknya kita ini waktunya kita untuk pulang hmm udah malam sini jadi ya anyway Polly kalau kau misal membutuhkanku ini alamatku ya down the block oh oke baik banget kok kel gak apa-apa kok bilang bilang sampai jumpa ke basil ya untukku ya alright let's go home babe udah malem lu kita bisa ke taman gak ya malem-malem oke bisa ada kucing kucing offending machine itu bukan kucing ah kucing ah kenapa kucingnya gak bisa ku interaksi kucing banyak banget kucing guys ah aku suka kucing meow wuuu kucing meow meow aa banyak kucing guys banyak kucing lompat eee kucing lompat meow ooo ini kita malem-malem ke taman ya kita terbalut pole bukan ternyata di kota ini banyak banget kucing ya meow kita bisa kesini ooo gak bisa kita oke aku penasaran kalau kita bisa kesini malem-malem ke toko meow oh woo woooow oke botroman tutup close close 8 sampai jam 10 oh closed juga oke ini buka awj saw hai hai what Hai aku bisa dengar suara musik dari dalam lho Hai hobbis pokoknya bisa hobbis aku kayaknya dengar sesuatu musik dari sebelah sini aku tahu musik ini kayaknya kalau enggak salah secret CD aku enggak tahu cara dapetinnya tapi Oh I'm sorry aku enggak bisa dapetin ya guys enggak tahu caranya soalnya no Oh harus 21 tahun ke atas lagi itu party malam soalnya guys Oh no Hai padahal aku pingin banget kayaknya disitu kita bisa dapetin CD CD rahasia secret CD itu Hai ada itu Aduh Hai gimana itu cara dapetinnya udahlah enggak usah deh udah terlanjur juga kita kayak gini Aduh ngeframe nambah nambah ngeframe bener oke 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 enak Hai eh Sani makasih ya udah keluar keluar denganku hari ini ya maaf ya masalahnya itu petualangan yang gila sih hai 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 anyway hiru bakal kembali dari kuliahnya besok jadi kalau enggak itu enggak masalah aku bakal kembali kembali lagi untukmu besok selamat malam Sani sweet dream juu bye Ayo kita banyak banget ngelakuin di Farway Town karena seru banget emang Farway Town aku suka ya dunia nyata tapi saatnya kita kembali lagi ke mimpi Oh my God bad dream lagi guys oh shit bro I don't like this laba-laba sebelum itu kita pakai paperhead paperhead paperback ah eh bukan paperback nah supaya kita nggak takut nanti hai 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 soalnya nanti kita ngelawan kalau takut sama laba-laba itu apa namanya apobia apa guys Hai akrobobia agorapobia aragnopobia aku nggak tahu apa tiga antara tiga itulah pokoknya eh kalau akrobobia itu bukan jatuh ya takut akan jatuh Hai kayaknya sih aragnopobia ya Hai kalau takut sama air atau tenggelam itu talasopobia Hai takut sama petir itu astrapobia Hai takut sama takut itu enggak tahu ngomong gimana tapi yang jelas takut sama ketakutan gitu jadi kalian nggak nggak mau takut itu fobia pobia pobia takut sama hantu pas mau fobia Hai aku memang agak tahu beberapa fobia jadi ya gitu kalau takut berkendara mobil atau motor gitu ya veho fobia ya pengetahuan fobi aku udah lumayan rata ya aduh ush hampir kena guys Hai ya jadi aku mau menghindari yang kayak tangan-tangan itu ya Aduh kena lupa aku disitu ada guys Hai lupa guys Hai halo something Hai halo samperin yuk samperin dong ini jalan-jalan ini pelan banget tiba-tiba Hai menghilang dan menjadi Mari Oh halo 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 Hai jangan jadi jangan jadi setan ya Kak Oh shit Beneran jadi setan dong Oh no langsung ketakutan dia Hai si Sani Hai Oh no Hai mau di atasmu Sani eh kabur Sani nggak bisa kabur di script guys Ayo kita nggak akan takut karena kita udah pakai paperback yang artinya itu ada tulisannya prevents emotion jadi mencegah emosi jadi mau sedih mau senang mau apapun dicegah nggak bisa kita merasakan emosi kita hanya merasakan netral kita bakal kayak gini terus aja kita bakal kayak gini terus aja nggak mempan ya nggak ada rasa sama sekali coy karena darah kita tebel guys nah kayaknya banyak yang terjadi nih kau harus menghalangi hal-hal kecil itu dan mencari tahu apa yang lebih penting kau mau ngosongkan pikiranmu dan mengingat bagaimana cara fokus inilah enaknya paperback kita nggak perlu calm down lagi nggak perlu tenang lagi karena kita udah tenang gara-gara kita nggak bisa merasakan apapun ha ha laba-laba actually let's check here oh fuck what the hell suara apa itu eh oke eh balik kasur oke saatnya kembali ke mimpi oh shit bro bro apa itu eh guys kalian lihat nggak itu guys itu itu kelihatan banget loh putih-putih itu loh itu mari ya mari yang sudah mati kembali menampakkan diri no mari tolong jangan mari jangan-jangan itu jangan malem-malem ya jangan malem-malem aduh kok pikiranku malah jadi negatif ini oke saatnya kembali ke mimpi Basil hilang di pintu hitam itulah yang aku pikirin namanya black space spoiler oke ada lampu ada kotak gitu lantainya oh bayangannya kelihatan sas among us nah kena aku bilang kan sas kan udah pasti selamat datang di white space kalau ada di sini selama kau bisa mengingat oh lagunya beda guys piano sekarang bagus lagunya i love it halo obrikal and hero we're back omori selamat datang kembali lihat kan hero aku bilang gak perlu khawatir omori pasti bakal muncul waktu kita butuh ya apa semuanya baik-baik aja omori kita khawatir loh sekarang kau di sini ayo kita keluar cari Basil sabar kel kita harus pastiin omori baik-baik aja obri ini perhatian banget makanya aku suka gitu atau mungkin kalian kau dan hero bisa keluar dulu oh no oh no kita cuma berdua kemana omori ayo kita jelajah bersama jelajah bersama nah no just the two of us shit dude untung omori pendiem jadi dia gak akan ngelakuin sesuatu yang ya aneh-aneh gitu tapi gak mungkin sih ya kita harus bareng-bareng gitu ya ih jijik cari ruangan hahaha hahaha oke oke obri ini seandainya serius loh kita harus ngomong kemari kalo omori itu oke baik-baik aja hmm kau tau kan dia selalu khawatir ya iya aku hanya mencari sedikit kesenangan mau keluar omori ini ini allowance allowance apa perbolehan atau apa ya itulah oke ntar dulu guys oke jadi e b a udah aku dapetin sisanya masih banyak kayaknya e hei mari lihat omori disini omori waduh diperlu dong langsung lari menurut kayak gitu untung gak kesandung gitu tapi hantu kesandung gimana guys gak ada tanda-tanda basil ya kemana lah dia ya kita gak yakin sih kita udah nyarinya dia dimana-mana tapi gak ada aku harap basil bebek aja gak aku rindu dia ya aku rindu banget dengerin dia ngomong soal kayak bunga foto dan seni ya baca juga rambutku ini apa kusut kalau biasanya basil itu apa ngesisir rambutnya gitu tapi karena basil gak ada gak bisa sih omori maukah kau itu ngisir rambutku ya mau dong siapa yang gak mau guys aku inget aku rindu kalau basil ngingetin aku untuk nyuci tanganku soal kotor ih ya kau harusnya nyuci tanganmu juga sih sekarang ini mungkin susah ya tapi kita harus tetap positif kita harus mencoba untuk seperti basil walaupun basil kesel dia selalu mencoba untuk senyum gitu jadi ada yang tempat yang belum dicek belum ya ada hutan tempat yang jijikin dan penuh laba-laba laba-laba ya kau tau itu kan artinya sekali lagi itulah inilah waktunya untuk menghadapi ketakutanmu adik kecil dan itu maksudnya kau juga hero oh hero takut laba-laba come on big bro ayolah kita gak bisa mundur sekarang itu sama aja kayak omori ya kita hanya harus mendukungmu gitu eh iya aku hanya agak konyol jangan khawatir guys hmm kalau ada apapun yang bisa menyakiti kalian mencoba menyakiti kalian aku akan mungkul mereka kalian bisa mengandalkanku ah dan juga jangan lupa aku juga selalu membantu gitu ya ya kita bisa ngakunya nih walaupun kayaknya hero kayaknya agak ragu tuh pimpin jalannya omori ya untuk mungkin omori kali ini kita sampai sini dulu next episode kayaknya kita bakal ya ya kita dalam episode kayaknya kita bakal ini lanjutin di firefly forest kita kan tadi udah main di faraway town ya anjay oke progress kita udah jauh banget sejauh ini ya yaudah jadi untuk omori kali ini sampai jumpa next video bye 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 selamat menikmati